Penerapan PPKM darurat di Jawa Tengah dengan melakukan penyekatan di jalanan maupun menurunkan tingkat mobilitas masyarakat hingga 25 persen, diharapkan angka ketaatan masyarakat tersebut masih bisa meningkat selama penerapan PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang. Dari kamera pengawas yang dipasang di Suluk Kota Semarang di sejumlah titik, pada Senin-Siyang 12 Juli 2021, menunjukkan angka volume arus lalu lintas yang menurun. Penurunan mobilitas ini sebagai dampak dari penerapan PPKM darurat yang ditindaklanjuti dengan penutupan 18 titik. Agar tingkat penurunan lebih besar di Suluk Kota Semarang akan menambah titik penyekatan di seluruh wilayah yang berbatasan dengan Kota Semarang. Upaya penyekatan pada PPKM darurat ini dinilai menjadi langkah yang positif dalam menekan penyebaran virus dengan mengurangi kerumunan. Menurut kepala di Suluk Kota Semarang, penyekatan terbukti efektif mengurangi angka penularan COVID-19 seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Mobilitas di jalan ini ada penurunan sekarang sekitar 25 persen. Nah ini kalau bisa kita pertahankan ya dan kita tingkatkan sampai dengan tanggal 20 nanti ya kita optimis mudah-mudahan tetap ada penurunan angka COVID-19. Karena kita belajar dari pengalaman tahun yang lalu, 2020 kan, saat ruang-ruang jalan ini mulai diberlakukan ditutup waktu itu ya, ada 13 ruas. Semarang kan ini waktu itu ya, tingkat penurunannya kan sudah hampir zero waktu itu. PPKM darurat yang mulai dilakukan sejak 3 hingga 20 Juli diharapkan menjadi langkah yang tepat dalam menekan melaju penyebaran virus COVID-19. Ruas jalan yang dilakukan penyekatan sebelumnya merupakan tempat berkerumbunnya masyarakat sebelum pandemi virus COVID-19.